musik 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 temen apa kabar nah hari ini aku ada di kota Shereges buat kalian biar tau itu kota apa jadi itu kayak kota kecil di pinggirannya Kemerova itu khusus untuk winter area winter sport gitu dan biasanya pengunjung bakalan rame itu sekitar bulan-bulan Desember sampai April atau musik 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 nah kalau misalnya kalian pengen tau kota Shereges itu seperti apa yuk lihat video aku berikutnya kita jalan-jalan jusss musik 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 kita mau explore Shereges dulu jadi bisa buat referensi buat temen-temen sekalian gitu sip jangan lupa ditonton sampai habis ya jangan di skip-skip subscribe share like comment apa aja seperti hari ini kalau misalnya cuaca lagi cerah kalian bakalan bisa lihat puncak gunungnya nah nanti kalian bisa lihat itu kayak gambaran tracknya bakalan trackingnya seperti apa kalian bisa milih nanti gunung yang mana seperti yang sana atau yang sebelah sana atau yang sebelah sana atau yang di belakang kita eh di depan kita jadi pastikan kalau kalian ingin ke kota Shereges terus cuaca harus cerah tidak berkabut dan tidak salju sip itu tips dari Ani Sapriani musik musik kalau misalnya kalian pengen tahu sebesar apa kota Shereges kalian bisa lihat kertas ini atau wujud langsungnya bisa lihat di barisan aku musik untuk transportasi disini hanya memiliki dua pilihan jika ingin naik bus kota sebelumnya kita harus menyesuaikan dengan tepul perjalanan bus antar kota sedangkan jika ingin naik taksi kita hanya perlu melambaikan tangan di tepi jalan dan tarifnya pun cukup murah sekitar 150 hingga 200 rubel nah tapi kalau menurutku kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan yang have fun kalian ingin santai sambil menikmati suasana Shereges yang indah saat winter kalian bisa jalan kaki karena Shereges dengan tempat tujuan itu ya lumayan dekat antara 2 sampai 4 kilo jadi kalau misalnya kalian jalan ya lumayan sih setengah jam tapi dengan suasana seperti ini sangat-sangat nyaman untuk jalan seperti yang kalian lihat di belakang aku ini ini tumpukan salju yang kalau di Toms itu aku nggak pernah lihat salju setinggi ini jadi kalian bisa kayak terbenam gitu dari sini nah makanya kalau kalian pengen main kesini siapkan mantel yang tebal pakai longjone yang banyak dan kalau misalnya kalian mau main main snowboard itu kalian mesti sewa kostum jadi disini tuh punya kostum khusus sendiri jadi biar anget dan nggak kemasukan salju gitu tuh lihat nih kayak aduh gue takut tunggu banget untuk penginapan disini banyak sekali pilihan kalian bisa milih dengan fasilitas dan harga yang seperti apa tapi ingat harga menentukan fasilitas dan kualitas jadi kalau misalnya harganya 400 rublo itu bentuknya kayak hostel gitu loh jadi kayak satu kamar isinya bareng-bareng kayak sharing bed sharing kamar gitu isinya bisa 6-8 orang tetapi kamarnya itu kayak khusus cewek dan cowok tenang oh iya kalau misalnya kalian punya budget yang agak lebih kalian bisa pesen kamar yang di kapasitasnya 1 atau 2 orang dengan harga rentang dari seribu sampai 2.500 ada yang unik nih setiap akhir winter atau setiap akhir musim dingin nanti biasanya pengunjung akan berkali-kali berkali-kali lipat lebih banyak pengunjung di Syereges dan mereka akan menggunakan ya sejenis kostum yang biasanya mestinya dipakai di pantai gitu tapi asik sih kalian kalau misalnya mau aku bisa kasih cukup tinggan atau lampernya disini jedana apa apa what apa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!